Hai guys kembali lagi di video channel saya di video kali ini saya akan mereview lagi produk dari Maybelline yaitu produk dari Maybelline Super Cushion Ultra Cover Cushion yang seperti ini di sini saya menggunakan Natural Beige kalau nggak salah saya dia hanya tersedia dua warna Natural Beige dan Sandy Beige Natural Beige ini adalah warna yang terang dibandingkan dengan Sandy Sandy Beige sebenarnya saya sudah membuat video ini berkali-kali hanya saja saya rasa gagal karena mungkin saking coveragenya tinggi ini saya merasa memakai Cushion ini seperti topeng dan menurut saya Natural Beige ini juga masih keterangan buat saya Super Cushion Ultra Cover ini dia mengklaim bahwa Cushionnya ini coveragenya seperti foundation tapi terasa ringan seperti BB cream dan tahan lama sampai 14 jam dan mempunyai spf 50 plus plus oke saya akan langsung pakai Ultra Cover Cushion ini dan saya akan menunjukkan kepada kalian kalau dari sisi packagingnya itu sangat bagus banget dia itu kesannya memang banget dan elejan covernya di sini ada tulisan Maybelline New York dan di sini ada listnya itu seperti warna rose gold karena ini bukan pertama kali saya mencobanya udah berkali-kali karena gagal karena saya merasa gagal memakai Cushion ini di sini ada kacanya seperti biasa ini ada puffnya dia puffnya ini menurut saya dia kaku ya dan di bagian sini memang terasa lembut dan kita buka itu kalau masih tersegel dia ada di lapisi lagi dengan kertas dia ini seperti ini dan wanginya tidak mengganggu wanginya sih wangi tapi tidak mengganggu dan saya akan swatch ke tangan supaya kalian tahu warna natural beige itu gimana ini ada kelihatan urat saya ya urat nadi eh kelihatan nadi saya nah guys ini hasil warnanya kalau saya swatch ke tangan kasian ini saya udah pernah mencoba dengan beauty sponge tetapi hasilnya itu nggak se-coverage kita menggunakan puffnya ini sehingga dia juga tidak bisa menutupi flag hitam saya dan jerawat saya itu menggunakan beauty sponge ya karena kita tahu beauty sponge akan menyerap Cushion ataupun dibikin atau foundation ke beauty sponge nya hanya saja kalau hasil dari menggunakan sponge ya dia itu kelihatan lebih natural walaupun dia tidak menutupi ataupun menyamarkan flag hitam saya ataupun jerawat tapi hasilnya lebih natural daripada menggunakan puffnya dari Maybelline pada umumnya kalau kita menggunakan Cushion itu kita tap seluruhnya setelah itu baru kita pakai baru kita blend ke wajah saya sudah pernah coba dengan puff dari Maybelline saya menggunakan sedikit saja seperti ini sedikit saja terus saya blend ke wajah saya dengan cara tap 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 itu hasilnya sama aja dengan menggunakan beauty sponge dia tidak cover atau coverage nya itu tidak seperti yang diklaim masih kelihatan flag flag yang ada di wajah saya baik jerawat ataupun flag hitam jadi di video kali ini saya akan menggunakan cushion ini dengan cara seperti biasa kita menggunakan cushion dengan cara saya tag ke semuanya setelah itu saya blend oke guys nah hasilnya seperti ini oh ya saya di review kali ini saya tidak memakai primer ataupun primer untuk pori-pori hanya menggunakan moisturizing nah dia seperti ini guys ini sangat-sangat putih bagi saya tips dari saya kalau menggunakan super cover cushion ini tag nya itu jangan terlalu keras karena dia cushion nya nanti itu dia akan hanya menempel di area di situ aja oke oke guys saya mau mengambil sekali lagi dengan cara tap seperti ini oke 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 Karena saya hanya mereview Cushion ini Jadi saya tidak Menggunakan sampai leher Di area wajah saja Ini hasil finishnya itu Kelihatan Dwi Flawless Nah guys ini adalah hasilnya Disini saya sudah leher yang Kedua kali Layeren pertama Dia tidak bisa menutupi Flag hitam saya Karena juga masih kelihatan Kalau di aslinya ini Masih kelihatan loh guys Udah di layer Menurut saya Dia juga menyamarkan Pori-pori Di wajah Dan jerawat ini Kalau dari Saya lihat dari cermin Dia itu tidak Tertutupi Tidak ter-cover Dan hasilnya ini Masih lengket ya guys Saya sudah tunggu Sampai Lebih kurang Ada 5 menit ya Dan dia juga Masih terasa lengket guys Kelihatan Ini bisa mendapatkan Hasil yang lebih bagus lagi Oke guys Ini adalah hasil Finalnya Disini saya menggunakan Alis saya menggunakan Produk dari Wardah Yaitu Wardah Eye Expert Matic Brow Yang warna coklat Blast on dari Cat Rich Cosmetic Terus Ini Highlighternya Saya pakai Dari L'Oreal Terus Mascara Dari Maybelline Dan lipstick Ini dari Lipstick Gigi Hadid Yang nomor Gigi 11 Kalau tidak salah Saya Erin Dan saya hanya Men-set Bedak Tabur Dari Ultima Menurut saya Setelah set Dengan Makeup Itu Makeup kita Tidak Geser Karena tadi Dia itu lengket ya Walaupun sudah Ditunggu 5 menit Terus Dia juga Menyamarkan Polipori Di wajah Dan Terasa Memang benar Terasa ringan Di Wajah Saya akan update lagi Bagaimana Ketahanan Super Ultra Cover Cushion ini Ini adalah Waktu Setelah pemakaian 5 jam Menurut saya Dia itu Oilynya Di daerah hidung Kalau di daerah pipi Dagu Dia masih Bertahan Dan tidak Berminyak Oke guys Itu aja Review Dari saya Mengenai Super Ultra Cover Cushion Dari Maybelline ini Semoga Informasi ini Sedikit Membantu Thank you for watching See you next video Bye 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 bye